selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati namun sebelum kita bahas lebih lanjut tentang hal tersebut mari kita bahas lebih dalam tentang kampung kutaknya sendiri mari kita mulai dengan sejarah sejarah kampung kutak nama kampung kutak berasal dari kata kutak-kutak dalam bahasa Sunda yang berarti tebing-tebing mengapa demikian disebut dengan tebing-tebing karena kampung kutak terletak diantara gunung-gunung yang mengelilingi tempat tersebut asal usul kampung kutak berkaitan dengan berdirinya kerajaan galuh konon pada jaman dahulu ketika Prabu Galuh bernama Ajar Sukarsi handak mendirikan kerajaan galuh ia memilih kampung kutak sebagai pusat kerajaan karena kampung kutak memiliki letak yang strategis setelah itu mari kita kenal dengan tujuh unsur kebudayaan kampung kutak menurut Kojaran Ningrat ada tujuh unsur kebudayaan yang bersifat universal diantaranya unsur pertama adalah kebahasaan atau bahasa bahasa yang digunakan di kampung adat kutak adalah bahasa Sunda bahasa Sunda Buhun bahasa Sunda Buhun adalah bahasa Sunda yang masih terjaga kemurniannya dari para leluhur kampung kutak unsur kedua adalah sistem pengetahuan pada awalnya sistem pengetahuan di kampung kutak berasal dari kitab yang turun-temurun dari pemimpin kampung kutak tersebut unsur ketiga adalah organisasi sosial terdapat organisasi sosial di kampung kutak yang memimpin masyarakat diantaranya adalah penanggung jawab ketua sekretaris bendahara kuncen tokoh masyarakat dan masyarakat orang-orang tersebut adalah orang-orang terpilih yang dipercaya untuk memimpin suatu masyarakat unsur keempat adalah sistem peralatan hidup dan teknologi peralatan hidup dan teknologi di kampung adat kutak tidak jauh berbeda dengan kita sekarang ini diantaranya seperti pacul, cerulit, golong, dan lain-lain digunakan untuk berkebun dan untuk bekerja lainnya ada pun dengan teknologi tidak jauh berbeda dengan kita disini yaitu sebagai kulkas, televisi, mobil, hp, dan tentunya listrik sudah terdapat di kampung kutak unsur yang kelima adalah sistem mata pencarian hidup sistem mata pencarian hidup adalah pekerjaan utama yang dilakukan oleh masyarakat kampung kutak diantaranya adalah bertani, berkebun, menggarap sawah, dan berdagang unsur keenam adalah sistem religi untuk sistem religi, masyarakat kampung kutak seluruhnya menganut agama islam dan kepercayaan leluhur hidup digunakan secara berdampingan unsur ketujuh adalah kesenian kesenian mengacu pada nilai keindahan atau estetika di kampung kutak terdapat beberapa kesenian salah satunya adalah kesenian rengkong rengkong dilakukan untuk merayakan sebuah keberhasilan dalam berkebun mereka melakukan kesenian ini untuk memindahkan hasil panen dari perkebunan ke tempat gudang mereka melakukan acara itu dengan riang gembira setelah itu malik kita mengenal sisilah pancah kaki atau keluarga tokoh adat kampung kutak setiap kampung adat tentunya memiliki kepala adatnya masing-masing begitu pun dengan kampung adat kutak yang memiliki yang memiliki tokoh adat yang bertugas untuk memimpin setiap ritual yang ada di kampung kutak tersebut selain kepala adat juga bisa disebut sebagai kuncen atau lebih menuju ke hutan larangan atau biasa disebut dengan leweng gede ini adalah yang ditunjukkan di layar ini adalah lima kuncen pertama yang ada di kampung kutak lima kuncen ini sudah lama meninggal dan dimakamkan di bumi marga mulia kelima kuncen ini antara lain adalah aki bumi, aki danu, aki maena, aki surabangsa, dan aki rapisan informasi singkat dari kampung kutak atau sebuah fun fact yang terdapat disana masyarakat kampung kutak dengan kearifan tradisionalnya telah berhasil mempertahankan kelestarian lingkungan dan budaya adat kampung kutak keberhasilan tersebut telah menghantarkan masyarakat kampung kutak memperoleh penghargaan kalpataru pada tahun 2002 tingkat nasional kategori penyelamat lingkungan di kampung kutak terdapat hutan keramat setiap warga yang ada disana memiliki memiliki aturan khusus untuk mengunjungi hutan tersebut karena peraturan-peraturan tersebut yang dijaga dengan baik itulah akhirnya warga disana dapat menjaga kelestarian hutan hutan lindung tersebut, arena pohon aren, mata air sakral, dan budaya bersih yang ada disana nah untuk mata air sakral penjelasan dari awal saya sudah memaparkan ada sebuah mata air mata air yang ada di kampung adat kutak yang konon katanya dapat mengabulkan seluruh keinginan kita saya perjelas dalam poin ini ini bukan sebuah sekedar permintaan yang dikabulkan oleh sebuah mata air namun hal ini adalah sebuah simbolis atau keyakinan warga disana dalam berdoa di tempat tersebut kita masuk ke dalam denah lokasi kampung kutak ini adalah gambaran umum denah lokasi penjelasan denah lokasi kampung kutak luas kampung kutak 97 hektare mencakup 40 hektare hutan lindung permungkiman sawah, ladang, kebun, dan kolam ikan dan juga jalan, tanah, lapang, dan gunung dan juga mata air rumah-rumahnya berjajar pada tepi jalan dan mengkelompok pada lahan yang datar kampung kutak terdiri dari 1 RW dan 4 RT yang menyusun sebuah kampung oke kesimpulan yang bisa saya sampaikan kampung kutak merupakan salah satu kampung adat yang menjaga dengan baik adat leluhurnya warga kampung kutak sangat memegang adat leluhurnya adat leluhurnya dengan berumur ratusan tahun yang masih terjaga sampai baik sampai sekarang dan juga kampung kutak masih menjaga 7 unsur kebudayaan yang juga masih dijaga sampai saat ini saran yang bisa saya berikan kita harus menjaga kelestarian budaya yang ada di Indonesia memperkenalkan kepada seluruh kalangan masyarakat tentang budaya yang ada di Indonesia sepertinya sekian yang bisa saya sampaikan maaf apabila ada kesalahan baik dari operator ataupun dari saya sebagai pemapar materi cukup sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati